Tingginya curah hujan yang melanda wilayah kota Pelangkar Raya, Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir membuat debit air di daerah aliran Sungai Kahayan dan Sungai Rungan meningkat. Akibatnya ratusan rumah warga di 16 kelurahan dilanda banjir. Ke-16 kelurahan tersebut berada di 3 kecamatan, kecamatan Jekan Raya, kecamatan Pahandut, dan kecamatan Sebangau. Akibatnya aktivitas warga terganggu seperti di kawasan Mendawai, Jalan Arut, Petuk Ketimpun, Komplek Anoy, kawasan Pelamboyan, hingga akses jalan yang biasa dilalui turut terendam. Sebagian warga akhirnya menggunakan perahu untuk beraktivitas. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pelangkar Raya Herik Fauzi saat meninjau bencana banjir di kawasan permukiman Pelamboyan bawah Kelurahan Langkai pada Minggu 10 Maret menyebutkan di beberapa kawasan pemukiman terutama yang berdekatan dengan bantaran sungai ketinggian air terus meningkat. Tim gabungan juga telah melakukan evakuasi beberapa warga untuk diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ada kenaikan hal ini berdasarkan informasi dari teman-teman lurah dan tim relawan kita yang ada di lapangan. Dan saat ini pun beberapa warga sudah kita usahkan yang rumahnya terdampak dan kecamatan yang terparah posisinya ada di tiga kecamatan yaitu kecamatan Jekan Raya, kecamatan Pandut, dan kecamatan Sebangau. Sudah berapa hari? Insya Allah ada tiga petarian ini sudah naik terus air ini. Tempat ku jauh langsung kemarin yang sini aja langsung naik langsung. Berarti rumah ibu sudah terendam? Sudah, sudah lelep. Jadi sementara ini ibu tinggal di mana? Itu bikin balai-balai aja deh. Alih dari dulu-dulu gak pernah mengungsi kami. Malah mengungsi di tinggal rumah sekelapa. Mengingat kondisi cuaca ekstrim yang masih berlangsung di wilayah kota Pelangkar Raya, pemerintah kota setempat telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada 10 hingga 17 Maret. Dari Pelangkar Raya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.